Setiai oleh Rizky dan Lawang Buku. Semoga ini bisa menjadi peluang kita untuk berbagi pengalaman, pengetahuan. Senang sekali. Ternyata diskusi ini diikuti oleh banyak ekspert sebetulnya. Tadi ada yang sudah disebut oleh Rizky, ada Prof. Si Roberto, kemudian ada Kangda dan Sutisna sebetulnya di sini. Yang sedang mendigitalisasi dokumen-dokumen berbahasa Sunda dari sejak ada media atau buku majalah berbahasa Sunda. Nanti kalau sudah jadi tentu akan ikut memperkaya dokumen online yang bisa diakses dari mana saja. Jadi seperti yang saya tulis di status saya, selama ini kita seolah-olah terpaku bahwa penelitian Sunda harus keleden. Nah, bagaimana itu bisa diatasi dengan kemudahan digital yang ada? Nah, ini sudah dilakukan. Pelaksananya Kangda dan Sutisna ini dengan satu persatu di-scan, kemudian dibuat sistem PDF-nya, sehingga nanti begitu kita mengklik misalnya nama penulis Sunda siapa? M.A. Salmon. Itu nanti keluar semua tulisannya di sifat tahunan, di majalah-majalah yang lain atau koran yang lain. Sehingga akan memudahkan kita untuk mendapatkan informasinya. Jadi kita ingin mencoba jangan semua-semua itu laden, laden gitu. Udah keledennya kayak mahal. Keledennya mahal ya. Susah, apalagi sekarang ini ditutup. Jadi area yang ternyata di Belanda juga yang terkena COVID-19, malah angkanya sangat tinggi. Baik, saya ini mohon maaf, ini saya anggap saja ini saya akan memberikan materi ini untuk kepala pemula ya. Jadi nanti Kang Ateb mungkin nanti yang bagian yang ekspertnya bagaimana diging ya, menggali data, karena ternyata internet itu seperti hutan juga. Kalau tidak tahu klunya, tidak tahu kunci-kuncinya, kita akan tersesat. Malah dapatnya yang macam-macam gitu. Nah, saya ini akan memberikan materi untuk basic aja, yang basic. Untuk pemula. Ini yang akan saya sampaikan ini akan memudahkan kita ketika akan meneliti atau akan menulis sesuatu tentang tokoh atau tentang peristiwa. Jadi kan kita, katakanlah seperti saya ini penulis profesional, kemudian diminta oleh, sekarang misalnya saya sedang diminta menulis biografi K. Haji Zainal Mustofa, tokoh pahlawan nasional yang dulu melakukan perlawanan pada zaman Jepang. Ini sudah ada skripsi, sudah ada tesisnya lebih dari lima, mungkin juga disertasi, sudah ada bukunya, apalagi yang mau saya gali, apalagi yang mau saya tuliskan begitu. Jadi saya tidak mengiakkan dulu ke pihak pesantren suka mana, tapi saya melakukan dulu riset online, tentu saja. Nah, ini yang ingin saya bagi. Saya lakukan hampir satu bulan ya, di depan komputer begini, kemudian mencari, menggali, sampai kemudian saya menyimpulkan bahwa masih banyak hal tentang beliau ini yang belum diungkap, yang belum ditulis. Nah, itu kemudian yang kita tulis, kita jadikan sebagai outline. Jadi nanti ketika saya akan meneliti, itu saya akan mengungkap A, B, C, D. Nah, itu saya dapatkan setelah saya melakukan penelusuran secara online. Jadi ini saya belum ke lapangan. Jadi yang akan saya sampaikan ini adalah persiapan sebelum kita ke lapangan, sebelum kita membuat outline, bahkan sebelum kita mengajukan berapa dana yang dibutuhkan untuk sebuah penelitian. Nah, ini jadi kita bisa tahu, kita ini harus pergi ke mana nih untuk mendapatkan data yang lebih banyak. Baik, saya akan berbagi screen di sini. Baik, saya akan memberi contoh, kita seolah-olah ya, kita akan mencari tokoh yang namanya Juanda Katawijaya. Jadi kita tentu, yang pertama kita masuk ke Google. Jadi kita memanfaatkan ini, mbah Google ini. Kita ketik namanya dengan tepat ya. Juanda itu DJ. Kemudian EJA-nya sudah disesuaikan. Katawijaya jangan sampai salah. Nah, ini di menurut Google, ada 44.900 hasil nih, yang kita dapat. Yang paling atas ini Wikipedia. Terus ke bawah, ini nanti ada foto-foto. Nah, ini ada 10. Satu, dua, sampai 10 ya. Ada next juga. Nah, ini kita buka satu-satu ya. Kemudian informasi yang tidak mengulangi, atau bukan pengulangan, ini kita copy. Kita copy di Word, kita simpan. Kemudian jangan lupa, nanti dikasih judul yang jelas, dikasih tanggal, dan, nah ini yang tidak boleh terlewat juga, link-nya. Link itu kita dapat dari mana. Nah, jadi kita buka sampai habisnya, sampai tidak ada lagi informasi. Tentu saja sebelumnya kita sudah menyiapkan satu folder khusus. Kita kasih judul Juanda Katawijaya. Nanti kita kasih sub-folder satu, misalnya artikel. Kemudian ini di sebelah, ini Juanda Katawijaya, ini yang all ya, semua informasi. Ini yang sebelahnya ada image. Kita buka. Nah, ini ini foto-foto Pak Juanda. Ini yang ini, sama yang ini sama ya. Jadi nanti kita pisahkan mana foto yang sama, dan sebetulnya di mana itu. Dari mana sumber awal foto itu. Nah, ini lukisan. Ini foto kebetulan ini saya yang upload. Ini dokumennya KITLV. Ini dokumen pelantikan beliau, dan lain-lain. Ini bisa disimpan nanti di sub-folder foto. Kemudian sebelahnya ada news. Ini kita buka juga. Apa sih yang disampai, dia, beliau meninggal tahun 1963. Apa masih ada diberitakan orang? Ternyata sampai 2020 ini masih ada. Pemberitaan tentang Pak Juanda. Ini, ya ini kerja, jadi peneliti online ini harus tough ya. Mau buka satu-satu, kemudian menyimpan satu-satu. Nah, ini banyak sekali. Belum? Benar. Sudah. Kalau satu-satu. Nah, ini sampai 10 juga, kita buka. Kalau sudah, kita lihat yang sekarang, yang video. Jadi, ini setiap peristiwa, setiap tokoh bisa diperlakukan sama ya. Buka semua, kemudian foto, berita, kemudian video. Nah, ini ada berapa? Kita lihat video tentang Juanda. Banyak juga, bisa disimpan. Nah, kemudian, ini, ini yang biasanya luput dari perhatian para peneliti pemula. Di sini sebetulnya masih ada sesuatu yang menyimpan banyak data. Kita klik ya. Nah, di sini ada buku. Nah, ini sebetulnya yang paling penting dari salah satu yang penting di penelitian awal. Kita klik. Nah, ini ada berapa? Jadi, ini adalah buku, baik buku yang ditulis oleh Pak Juanda, misalnya seperti ini, Penegasan Tambahan Pemerintah Atas Pemandangan Umum. Jadi, ini adalah penjelasan beliau sebagai Perdana Menteri tahun 59. atau Pak Juanda ini disebut dalam buku apa saja? Jadi, kita bisa melihat cakupan seluas apa sih Juanda ini? Di buku apa saja dia disebut? Ada, misalnya di buku Mengenal Pahalapan Nasional, ada buku Wisata Faris Panjava, yang ditulis oleh Pak Hesuganda, ada tentu saja di Pelajaran Sekolah, dan lain-lain. Nah, saya ingin memperlihatkan, lompat ya, karena waktunya sangat singkat, saya ingin memperlihatkan ke bagian buku ini, yang nomor tiga. Nah, ini yang nomor tiga, di bagian buku tadi. Saya ingin memperlihatkan ini. ada ini informasi dari Google ini, current biography yearbook volume 19, halaman 14 ya. Jadi, ini ada biografi berbahasa Inggris. Nah, ini kan menarik ya. Tampaknya ini jarang kita dapatkan. Oke, saya lompat. Ini saya sudah siapkan. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi, bentuknya seperti ini. Wah, ternyata enggak kebaca ya. Kecil-kecil sekali, dan diklik juga tidak bisa. Di bawah, ini informasinya enggak lengkap. Oke, kita copy, kita block, kemudian kita copy ya. Kita copy gitu. Kemudian kita buka Google. Nah, ternyata ini di Google ada ada yang berbaik hati membuka ya, buku itu. Walaupun itu di-downloadnya dalam bentuk teks. Jadi, di-download itu nanti ada bentuk PDF, ada bentuk teks. Nah, kita dapatkan ini bentuk teksnya. Ya udahlah. Kita ambil saja. Jadi, ini kita klik ya. Kita klik. Nah, nanti akan wah, ini sayang ini apa, gangguan. Nah, ini. Ini karena banyak sekali ya, karena di-downloadnya ini pakai teks, ini agak kacau. Jadi, kita paksa kawan-kawan ini harus meng-copy ini. Harus meng-copy ini dari atas sampai ke bawah. Copy saja dari atas sampai ke bawah. Kemudian kita buka Word. Kita simpan di sini. lalu nanti setelah masuk, maaf, ini tidak bisa saya contohkan karena agak lambat ya. Lalu nanti di sini kan di Word ada find ya. Ada find. Nah, kemudian kita klik Juanda. Nah, nanti artikel yang Juanda itu akan kita dapatkan. Nah, saya sudah ambil sebetulnya. Nah, nanti kita akan dapat ini. Nah, jadi tadi di current biography ini ada teksnya ini. Teksnya ini tentang Juanda. Jadi, ada tentang Juanda ini. Dan ini ditulis ketika Pak Juandanya masih menjabat ya. Sebagai Perdana Menteri ini ada alamatnya di Jalan Dipenegoro, Jakarta, nomor 8. ini kita lihat ya ke bawah. Nah, ini ternyata referensinya Indonesian Spectator kemudian International Yearbook and Statement ya, para pejabat tinggi. Bruce Hood tahun 57. Kemudian World Biography biografi para tokoh dunia tahun 54. Jadi, memang Juanda ini tokoh internasional. Dokumennya bisa di mana-mana. Nah, ini sangat membantu ya kegiatan semacam ini. Tapi ya, tadi harus tough ya. Jangan mudah menyerah. Karena kalau kita mau apa, mau mendapatkan ini kita cek ya. Buku current biography yearbook ini yang volume 19 ini ada di mana nih? Buku fisiknya. Nah, di sini Kang Denny ternyata bukunya nih. Bukunya ada di University of Michigan. Ya, kalau kita ke Michigan kapan ya? Bisa itu. Nah, jadi manfaatkan Google ini sebaik mungkin. Jadi, kita copy, kita cari lagi di ini ternyata ada. Ini kita buka, kita copy. Nah, akhirnya tadi kita sudah mendapatkan itu ya. Mendapatkan Juanda salah satu penjelasan tentang Juanda. Baik, kita lanjut. Sekarang kita coba ini sekarang ini kan Google ini sudah memakai filter ya. Ada filter bubble sehingga dia tidak lagi memberikan semua informasi yang ada tetapi akan disesuaikan dengan kebiasaan kita membuka internet. Kita membukanya mancing ya isinya nanti tentang mancing semua. Nah, ini coba ya karena hubungan kita ini dengan Belanda yang tadi kan kita Google.com ya. Coba kita sekarang kliknya Google.nl Netherlands ya. Jadi, kita klik itu kalau tadi Google.com sekarang kita klik lagi Google.nl lalu kita masukin lagi Juanda. Sebagian memang sama isinya tapi selalu ada filter yang berbeda antara Google.com dan negara tujuan. Misalnya kalau di Jepang berarti mungkin Google.jab nanti Pak Dewa Baruto bisa membantu. Nah, nanti masukkan ke sana. Misalnya kalau toko-toko Jepang kita misalnya ingin tahu tentang laksamana Meida ya nanti bisa Google.jab nanti masukkan di situ cuma ya mungkin nanti keluarnya bahasa Jepang ya. Ini juga nanti sebagian bahasa Belanda. Tapi paling tidak misalnya di Google.nl ini kita dapat sesuatu yang sedikit berbeda saja. Walaupun isinya sama ya karena dibagi kemana-mana. Nah, misalnya ini ada Wikimedia Commons kita tahu Jepang Juanda sudah pernah jadi uang 50.000 ini sumbernya lebih jelas ada beberapa foto kemudian juga di Google.nl ini kita ada ini ada informasi di mana saja info Juanda ini ada misalnya ini ada di Jerman ada di Prancis ada di Library of Congress Amerika ada di NLA Australia kemudian ada tentu saja di National Library of Netherlands oke isinya seperti itu ini yang di mana yang di Congress Amerika begitu nah bagi teman-teman nanti yang aduh kok bahasanya Inggris bahasanya Belanda untuk sementara untuk sekedar mengetahui apa sih isinya bisa memanfaatkan Google Translate tadi seperti yang Juanda itu kita masukkan apa sih isinya di biografi itu nah isinya ya ini seperti ini ternyata ini kaitannya karena ini kepentingan Amerika ini kaitannya dengan minyak di Papua itulah sesuai dengan kepentingan masing-masing baik begitu yang bisa saya sampaikan jadi saya ulangi lagi kegunaan riset Google ini untuk mapping info apa saja yang sudah ada di internet khususnya di Google sumber apa saja yang perlu dilacak lebih lanjut di mana itu bisa diakses kemudian jangan lupa membuat folder khusus artikel berita video foto buku santumkan ya judul yang jelas tanggal pemuatan dan linknya jadi jangan sampai nanti sudah mulai menulis aduh lupa ini di mana dulu karena apa nanti makanya di dalam tradisi ilmiah itu suka disebutkan diunduh atau di download tanggal sekian sebab nanti ketika dibuka itu webnya nanti sudah enggak ada bisa terjadi itu jadi nanti susah lagi sebab ada beberapa web yang misalnya telat atau langganannya habis ya nanti akan ditutup otomatis nah data dari Google ini diolah diklasifikasi ada mungkin bagian pribadi lahir kapan ayahnya siapa ibunya siapa anaknya siapa kemudian ada bagian pekerjaan dia sebagai dulu dia Direktur PJKA jawatan kereta api pada zaman Belanda makanya dia kemudian jadi menhub nah jadi sebetulnya Pak Jonan itu persis meniru Juanda ininya jejaknya ya PTKI dulu kemudian jadi menhub nah Pak Juanda juga sama dulu PJKA dulu kemudian jadi menhub jadi banyak sekali dia selalu menjadi menteri pernah jadi menteri keuangan juga kemudian yang paling tinggi menjabat sebagai Perdana Menteri lalu pandangan orang lain tentang Juanda kemudian penghargaan kepada dia dari negara nah lalu kita bikin resume dari sana kemudian bisa dilihat apa yang sudah kita dapat setelah membuka semua tadi nomor Google itu satu-satu kita buka satu-satu kemudian linknya kita buka satu-satu apa saja kita buat petanya kita petakan lalu nah ini apa yang masih mau dicari buku apa majalah apa koran apa nah nanti dari sana mungkin nah dari sana nanti kita bisa tentukan oh ini majalah ini di perpustakaan nasional oh asip ini di asip nasional oh ini buku nah kalau buku ini kalau saya nih ya kalau buku saya tanya dulu nih lawang buku Kang Denny ada nggak buku nih yang ini judulnya wah out of stock Kang sebulan yang lalu baru ada yang beli katanya begitu tapi nanti minta tolong ke Kang Denny tolong dong dicarikan info nah Kang Denny kan ya lingkaran buku Bandung itu ya itu-itu saja nanti di Kang Denny mungkin ada grup pelapak buku lawas termasuk Rizky juga nih itu nanti oh ini bukunya nggak ada berarti kita tanya lagi ke Google di mana buku itu jadi jangan sampai kita pergi ke perpustakaan mau neliti tentang Juanda ditanya sama petugasnya mau yang dicari mau apa bah nggak tahu ya nah itu jangan sampai ya apalagi sudah S1 itu ya kalau anak SMA mungkin masih wajar tapi kalau S1 tanpa persiapan tiba-tiba datang ke perpustakaan nasional kemudian kita juga harus mempersiapkan hal-hal yang misalnya kalau ke asip nasional itu selalu harus pakai surat pengantar ya misalnya untuk skripsi untuk tesis atau kalau untuk orang bebas seperti kita seperti saya atau Kang Ateb ini bawa surat dari tempat dinas atau kalau saya misalnya saya ditugaskan oleh pesantin Sukamanah saya minta surat dari pesantin Sukamanah sebagai pengantar ke asip nasional saya pernah ketemu seorang pencari data dari Papua datang ke asip nasional jauh-jauh hanya karena nggak bawa surat dia gagal untuk mendapatkan datanya kasihan sekali begitu Kang Rizky dari saya semoga nanti bisa disempurnakan oleh Kang Ateb dan kawan-kawan yang lain juga bisa membagi pengalamannya kepada forum diskusi pada kesempatan kali ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Aturnuhun Kang saya yakin itu baru sedikit saja yang di-sharing Kang nanti mungkin bisa mengalir dengan pertanyaan yang lain saya juga dapat info dari Kang Iip ini mengenai University Leiden yang baru buka koleksinya Kang ya jadi saya sekarang setiap hari ini ngabisin 3 giga nih buat downloadan gambar Bandung kalau dulu hanya bisa men-screenshot sekarang satu gambar itu bisa di-download sampai ukurannya puluhan megabyte jadi mumpung lagi karantina setiap hari ngabisin waktu gitu aja betul ya selanjutnya saya persilahkan kepada pembicara kedua yaitu Kang Ateb Purnia enggak Kang dimulai saja suaranya belum ini Kang ya Assalamualaikum Pak Wabarakatuh terima kasih Saudara Rezgin yang telah memberi pengantar ya untuk untuk apa acara diskusi kali ini dan juga pihak lawang buku dan Kang Iip yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi apa ya berbagi pengalaman mungkin ya berbagi pengalaman dan informasi mengenai ihwa pencarian data-data di internet sebenarnya yang ingin saya sampaikan ini berkaitan dengan pengalaman saya semenjak mulai mengenai internet ya sejak tahun 2006 ketika saya yang notabene asalnya bekerja sebagai pegawai pabrik kemudian apa namanya kemudian bekerja di bidang penerbitan di sebuah penerbitan buku di Bandung pada tahun 2006 nah ketika di apa namanya aktif di penerbitan itu saya mulai apa namanya mulai merasakan ada pentingnya apa namanya internet sehingga saya mulai bertanya-tanya kepada kawan kawan sekantor waktu itu bagaimana cara cara untuk mengakses internet itu atau bagaimana kita bisa berselancar dan mendapatkan atau memanfaatkan internet waktu itu waktu tahun 2006 saya di apa namanya mulai dibuatkan email kemudian dikasih tahu cara bagaimana browsing dan sebagainya di internet sehingga dari situ saya malah jadi apa namanya ketagihan terus-terus terus-terus menerus ketagihan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang saya minati ini terutama berkaitan dengan kesusastraan literasi yang saya minati ini terutama dalam bentuk e-book saya terus mencari melakukan pencarian situs-situs yang memungkinkan saya bisa mendapatkan e-book atau buku digital yang gratis nah saya karena saya juga aktif menulis dalam dua bahasa yaitu dalam bahasa Sunda dan bahasa Indonesia ternyata apa namanya pencarian di internet itu ya pencarian data-data yang berkaitan dengan tema-tema yang akan saya tulis itu memang memerlukan waktu yang apa ya yang bisa dikatakan melalahkan tadi persis seperti yang dibilang Kang Iib internet itu bisa dikatakan sebagai belantara belantara raya atau hutan belantara yang yang sangat besar dan sangat apa namanya sangat sukar kita tembus sebenarnya kalau kita tidak punya apa namanya cara cara bagaimana menembusnya nah se panjang yang saya apa yang saya alami saya apa namanya bisa memberikan semacam tip ya saya kira untuk pencarian di internet memang kita harus mempunyai kata kunci atau query yang sangat terbatas jadi nanti kemungkinan besar si data yang akan muncul di layar itu persis seperti apa yang kita inginkan seperti tadi Kang Iib mencantohkan penggunaan ejaan yang lama misalnya untuk kata juanda itu akan akan apa namanya akan muncul seperti itu misalnya bila kita membubuhkan tanda kutip di depan dan belakang kata yang akan kita cari misalnya juanda karta wijaya misalnya di depan dan belakangnya dikasih tanda kutip itu akan membatasi pencarian kita ruang pencarian kita sehingga informasi yang muncul di layar itu tidak terlalu banyak tidak akan sebanyak bila kita menuliskan pada ejaan yang sekarang nah ini mengingatkan saya pada apa yang dikatakan oleh Uberto Eco sebagai seni desimasi jadi kita harus mampu menapis informasi sehingga kita mendapatkan dengan tepat apa yang kita inginkan di internet itu itu yang pertama kedua memang yang saya rasakan ketika mencari melakukan pencarian di internet itu apa ya tumbuhnya selalu tumbuh pencarian di internet memang harus tidak pernah berusaha mencoba berbagai pencarian sehingga pada akhirnya saya bisa mendapatkan titik terang pada data informasi yang saya inginkan nah kalau misalnya kita sudah mendapatkan situs misalnya yang menyediakan informasi yang kita inginkan nah seperti tadi yang dikatakan kami kita harus mengeksploitasinya habis-habisan karena suatu waktu bisa jadi ya ini terjadi pada kasus misalnya situs miot yang dulu menyediakan apa namanya buku-buku majalah-majalah yang berkaitan dengan masa pendudukan Belanda ya jaman-jaman nikah itu di Indonesia sekitar tahun 45 sampai 49 kalau tidak salah itu disediakan secara gratis di internet kita bisa mengakses mengunduh gitu dalam bentuk misalnya screenshot dan lain-lain sekarang sudah tidak bisa diakses kemudian ada misalnya kasus misalnya Aceh Books ORG ini juga dulu ini atas inisiatif Leiden University ini juga sekarang tidak bisa diakses karena dialihkan ke apa namanya ke Leiden Leiden University gitu sehingga agak susah agak sukar untuk kita bisa mengakses secara bebas seperti sebelum sebelum disatukan atau di merge dengan Leiden University nah selain itu saya ingin berbagi apa ya namanya nama-nama situs ya yang sering saya gunakan ini paling tidak ada 20 situs langganan yang sering saya apa namanya akses untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kata kunci seperti Sunda Jawa Barat Priangan dan Indonesia ya ini langganan saya misalnya ada delper.na nah disini disitus ini situsnya berbahasa Belanda tetapi tapi di dalamnya banyak menyediakan buku-buku digital ya majalah-majalah digital dan apa namanya informasi-informasi lain yang berkaitan dengan kesundaan Priangan Indonesia dan lain-lain dari sejak mungkin abad 17 ya sampai ke abad 20 bahkan abad 21 kemudian ini juga misalnya ada di books google.com ini tadi Kang Ip sudah menunjukkan ini disini saya bisa mengakses secara full buku-buku Sunda yang terbit pada abad ke-19 baik dalam aksara cacarakan atau Jawa Jawa ya aksara Jawa itu maupun dalam aksara latin misalnya saya bisa mengunduh buku-buku yang ditulis oleh penghulu Limbangan atau penghulu Garut Raden Muhammad Musa ini bisa diakses disini di books google.com kemudian misalnya kemudian ada juga misalnya archive.org nih archive.org juga menyediakan banyak buku-buku majalah dan apa namanya informasi yang berkaitan dengan kesundaan seperti yang apa yang saya inginkan ini di archive.org ini karena bisa dikatakan ini konsorsium berbagai macam lembaga yang sedunia ini terutama dari perusahaan-perusahaan kampus ini banyak menyediakan informasi yang gratis ini di archive.org kemudian misalnya di ini ada statbibliotik berlin d.d ini juga banyak menyediakan informasi banyak menyediakan naskah naskah sunda naskah jawa dan lain-lain kemudian buku-buku majalah dan lain-lain yang berkaitan dengan kesundaan dan periangan kemudian misalnya ada situs kolonial arsitektur arsitektur .eu misalnya disitu saya banyak mengundung media-media dan buku-buku yang berkaitan dengan Bandung Bandung dan apa namanya berkaitan dengan Bandung ya terutama misalnya saya menemukan ada majalah Moe Bandung ini bisa dikatakan lengkap ada di situs tersebut kemudian ada misalnya majalah Gerut Bandung juga ada dapat di 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 akses di situ nah satu contoh lagi dari lembaga pemerintahan misalnya di Camp Bigwood ini menyediakan layanan situs repository campbigwood.go.id disini sangat banyak mungkin kalau kita rajin mengundung bisa mungkin puluhan giga atau ratusan giga malah yang harus kita sediakan untuk menampung buku-buku kita yang di apa yang namanya yang di diunggah yang disediakan oleh situs tersebut nah yang sering saya kumpulkan itu ya berkaitan dengan buku-buku Sunda disitu ada kamu Sunda kemudian ada biografi ada apa namanya buku-buku sastranya misalnya dalam bentuk pembacaan dan lain-lain itu bisa diuduh juga disitu mungkin itu semacam apa ya semacam pengantar dulu dari saya kalau nanti dalam sesi diskusi ada yang masih dipertanyakan silahkan mungkin ini karena waktunya mepet jadi saya akan buka saja sesi tanya-jawabnya mungkin ada yang mau bertanya bisa langsung saja kalau gak ada nanti saya yang nanya Mangga apakah ada yang mau berkomentar atau bertanya mungkin Profesor Dewo mau menanggapi maaf ya saya start videonya tadi maaf tadi menghilang sebentar ada gangguan internet tapi mungkin tadi tidak dengar semua tapi mungkin bisa tambah sedikit dari sudut pandangan saya karena saya sebagai sejarawan perlu macam-macam bahan dan mungkin dari pengalaman saya mungkin ada yang berguna buat teman-teman satu hal yang paling penting mungkin itu bahwa walaupun ada banyak sumber di internet seringkali juga sumber-sumber di internet menghilang dan menghilangnya kadang-kadang karena orang yang mengupload itu mati atau bosun lagi atau bangkrut atau apa gak tahu tapi ada juga masalah hak cipta peraturan hak cipta berubah-berubah sehingga banyak yang hilang mungkin diantara teman-teman ada yang pernah menggunakan database surat kabar dari zaman Jepang tapi juga termasuk yang sebelumnya dan sesudah yang disimpan di Niod di Belanda itu sebagai salah satu sumber paling baik untuk melacak sejarah dari tahun 40-an karena bisa langsung dapat surat kabar potongan surat kabar yang tepat untuk penelitian tapi tiba-tiba menghilang alasannya ya seribu satu macam kekhawatiran soal hak cipta tapi sampai sekarang belum muncul lagi tapi ada juga sumber seperti Delfer apakah tadi disebut sumber Delfer sempat dibahas oke jadi ya semacam itu tapi Delfer juga sangat membantu tapi kalau teman-teman tidak bisa bahas Belanda itu juga repot saya sebenarnya sekarang yang paling berguna untuk melacak sesuatu di internet itu lewat Facebook dan teman-teman alasannya banyak buku-buku lama otopidia yang pernah muncul di internet yang menghilang dari internet lagi disimpan teman-teman jadi network itu sangat membantu kita untuk melacak sesuatu melalui internet ya demikian saja untuk sementara oke terima kasih Prof untuk tambahannya ya memang memang harus sering banyak berdaul di Facebook karena disana ada banyak researcher juga ada banyak tukang buku bekas yang nanti kalau kita butuh sesuatu bisa mungkin bisa men-supply ya baik yang lain mungkin ada yang ingin bertanya silahkan saja langsung ya oke mungkin saya sedikit menembakkan boleh boleh silahkan ya perkenalkan nama saya di dalam kan dadan silahkan kan yang paling menurut saya adalah bagaimana mengelola tidak terdengar kan kurang jelas sepertinya mikrofonnya terdengar kan belum terdengar kan ada gangguan apa ya mungkin diketik aja di chat di chat aja di chat ini juga ada yang bertanya di chat mengenai batasan dokumen atau arsip yang boleh diunggah nah mungkin sebagian kita bisa menemukan banyak file di internet bahkan yang kalau buku lama saya rasa copyrightnya masih aman ya tapi untuk buku-buku baru apakah kita aman untuk mengunggah atau mendownloadnya mungkin ada yang bisa menjawab saya coba jawab ya sebetulnya kalau mungkin mana yang bisa didownload kali ya kalau mengunggah itu kan selama itu karya kita sendiri enggak ada masalah kan problemnya mungkin yang sebetulnya yang dipertanyakan yang mana yang bisa didownload dan mana yang tidak tapi ya karena apa ya seperti tadi kalau saya mau melacak buku yang memuat juanda itu harus ke Michigan karena menjaga copyright kan susah juga ternyata ada yang bersodako di internet meng-copy walaupun dalam bentuknya teks ya sudahlah kita ambil jadi ya ini memang abu-abu ya ininya ya hukumnya ini tapi ya selama itu tersedia di internet dan toh kita lakukan kita pakai juga untuk kebaikan ya kita gunakan saja saya ingin memperjelas tadi yang dijelaskan Kang Ateb dan Pak Dobroto ya nah ini apa saya ingin memperlihatkan apa saya screen lagi sebentar nah ini yang dimaksud dengan situs Delper ya Delper.nl jadi kita coba masukkan tadi Juanda jangan lupa ya kalau masuk ke Delper kita pakai Ejaan Lama sebab Delper ini memuat dokumen dari 1850 jadi masih zaman VOC ya dan menjelang nanti peralihan dari VOC ke Hindia Belanda jadi Juanda nya harus Juanda ya kata Wijaya tetap nah ini kita lihat dia dimuat ada di content artikelan ini di koran ada 74 kemudian di buku disebut dua kali ini malah di luar disebutkan di eksternal halaman koran yang di luar yang pernah dimuat di Hindia Belanda jadi Delper ini memuat semua media yang pernah terbit di Hindia Belanda tapi Anda boleh kok iseng disini jadi misalnya gini iseng aja ya ketik apa aja misalnya kita ketik apa gunung tapi tulisannya OE ya gunung ya nah kita klik coba kita lihat ada gak hasilnya dari iseng-iseng ini jadi kita bisa lihat ternyata ada 99.000 yang memuat kata gunung wah susah sekali banyak sekali coba kita agak persempit ini di buku buku apa sih yang memuat kata gunung kadang-kadang kita mendapat kejutan ternyata ada buku yang berbahasa Sunda juga di Delper ini sekalipun ini menggunakan bahasa Belanda pengantarnya tapi ternyata ada misalnya kita bisa mendapatkan bukunya Dewi Sartika kemudian Panji Wulung atau Anda yang suka Saratentini ini ada naskahnya di Delper ini cuma kadang clue-nya ini yang kita agak susah menemukan oke ini memang cukup berat ya situsnya jadi memang agak lama oke kita contohkan tadi hasil pencarian Juanda ini Juanda yang ada di Koran Delper tahun 59 59 63 tahun 63 58 dan selanjutnya kemudian kita lihat lagi yang 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 dimuat di ini yang ini yang kalau Juanda dengan U ternyata ada juga ada 74 juga yang memuat nah tadi yang disebutkan rekan ngatap juga ini kalau kita ingin mencari buku sebetulnya koleksi perpustakaan nasional itu cukup komplit ya walaupun memang ini harus kita datangi tapi paling tidak kita tahu bahwa bukunya ada di sana misalnya kita menemukan ini ada foto foto Pak Juanda ada ini insinil Juanda Sendikiawan dari Teseg Malaya ini berarti sebuah buku kemudian ini foto M. Juanda tiba di Kota Praja berarti ini foto kalau ininya catatannya Yayasan Idayu ini berarti semuanya foto berarti banyak sekali foto-foto Pak Juanda yang bisa kita dapatkan di perpustakaan nasional nanti bisa kita scan satu foto harganya Rp15.000 ukurannya 3L nah ini perpustakaan di Indonesia ini sudah disatukan oleh perpustakaan nasional ini kita diberikan situsnya yaitu Indonesian One Search jadi ini nanti misalnya buku Pak Juanda ini ada di perpustakaan mana saja bisa di perpustakaan daerah Jawa Barat mungkin bisa di perpustakaan Papua perpustakaan Aceh dan lain-lain tapi paling tidak kita tahu ini di Indonesia dimana saja ada buku itu baik tadi disebut-sebut NIOD ya nah ini NIOD Netherlands Institute for All Works Dokumentasi memang ini yang Kanten Malai Kanten atau yang Koran Melayu yang pernah terbit pada masa Jepang tahun 40 sampai 48 lah itu memang sudah tidak dimuat lagi tidak ditayangkan lagi karena programnya habis tapi secara offline kita bisa mengakses itu tapi ya harus ke Amsterdam nah tapi masih ini saya ngasih PL buat ini segini disini ada RSIB ya ini bisa di klik ini ada kita masih di kasih ini apakah ini selama lockdown ini atau tapi ini saya mendapatkan banyak sekali disini ini kita klik ya masuk ke RSIB ya masuk ke RSIB kemudian kita mengetik Juanda jadi kita ini nanti ketik Juanda tahun 40 sampai 50 kita klik begitu nah ini yang kita dapat nanti ada masuk ke nomor 400 ini Indies Collection lalu kita klik ke bawah nah ini ada yang di RSIB naik kuning nah kita klik saja itu nah saya sudah klik ya di sebelah nah ini isinya ini isinya ini ada menyebut Juanda jadi ada disini menyebutkan perjalanan insinyur Juanda jadi ada jadi itu sudah sebuah laporan mengenai Kabinet Indonesia jadi tadi di RSIB itu banyak sekali saya juga mendapatkan dokumen-dokumen tidak terduga dari sini tentang misalnya Masyumi kemudian tentang Wahid Hasim dan lain-lain mungkin itu ya sebagai tambahan nanti bisa dilanjut lagi terima kasih terima kasih oh ya untuk di jadwal memang diskusi kita sampai jam 4 ya cuma karena masih banyak pertanyaan mungkin semua setuju kalau di perpanjang setengah jam mungkin ya nanti kalau terlalu lama terburu buka nanti tapi saya akan baca dulu beberapa pertanyaan di chat ini pertama mengapa kalau informasi pasca kemerdekaan itu lebih jarang ditemukan yang kedua bagaimana cara mencari atau memilah data yang valid dan tidak valid di internet yang ketiga kalau ingin mencari di arsip di perpustas apakah bisa mendapatkan yang bentuknya digital saya rasa tiga dulu mungkin Kang Ateb atau Kang Ip bisa menjawab dulu saya dulu saya ingin menanggapi tadi yang pertama soal namanya hak cita di internet soalnya secara umum memang jadi permasalahan atau menjadi semacam dilema ya di menjadi permasalahan tapi kita olah-olah tidak membebaskan pengetahuan kita membagi buku-buku dan informasi-informasi secara bebas ya misalnya banyak terjadi kasus misalnya seperti dulu ada situs penyedia e-book di 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 dakwa dituntut oleh para penerbit major di dunia karena apa banyak mengunggah buku-buku baru terbitan mereka kemudian juga misalnya yang masih bertahan misalnya ada Liggen Liggen IIS atau Liggen ION juga menyediakan apa maksudnya buku-buku digital yang banyak yang relatif baru misalnya untuk tahun 2020 juga sudah tersedia dalam situs Liggen nah ini jadi dilema karena di satu sisi kita seperti Digapedia kemudian apa namanya Liggen ingin membebaskan pengetahuan dengan berbagi buku digital bahkan yang paling baru dengan tidak mengindahkan soal apa namanya hak cipta tapi di sisi lain karena kita masih berputar atau masih didukung dengan generasi digital imigran yang masih banyak maka urusan apa namanya hak cipta masih sangat dipentingkan karena berkaitan dengan apa namanya misalnya royalti penulis kemudian banyak banyak hal yang apa namanya yang melibatkan tradisi cetak gitu ya di internet dan yang nanti kemudian berkaitan dengan hak cipta nah itu satu yang kedua soal data bagaimana mengecek data valid atau tidak ya untuk saya pribadi saya biasanya untuk mengecek bahwa data tersebut valid atau tidak biasanya saya mengandalkan google book paling tidak disitu kan kita bersandar pada buku buku yang sudah terbit ya sudah terbit barangkali ada satu kata atau satu kalimat atau satu paragraf yang bisa apa namanya membantu kita untuk meyakini bahwa data tersebut valid itu satu yang kedua saya juga biasa mengandalkan situs-situs apa penyedia semacam katalog buku ya itu untuk mengecek juga kadang-kadang muncul juga ya data-data yang kita anggap misalnya masih ragu-ragu tapi kita ingin pastikan nah saya suka memastikannya misalnya dengan mengakses situs-situs katalog buku kayak misalnya webcat libraries gitu ya kemudian misalnya kayak katalog perpustakaan nasionalnya Australia nah disitu juga menyediakan informasi informasi sehingga saya bisa secara tidak langsung apa ya menemukan data mana ya sebenarnya palit atau tidak gitu yang selanjutnya soal apa ya yang tadi tuh kan yang selanjutnya tuh yang download dari perpusnas ya oh sebenarnya aktif nasional ya untuk sebenarnya sepanjang yang saya alami ya untuk di perusahaan nasional itu ada beberapa layanan yang mereka sediakan ada layanan datang ke misalnya yang saya alami ya datang ke tempat ya kita misalnya membaca disitu atau kita memesan 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 kopiannya kopian fisiknya bisa juga kita memesan dalam bentuk digitanya dalam bentuk misalnya paye PDF atau paye JPEG gitu kalau sepanjang yang saya ini alami gitu di di perusahaan nasional gitu itu mungkin jawaban sementara deh saya silahkan Kang Ib Kang Ib mungkin ada yang mau tambahkan ya baik ini sebetulnya tadi penjelasan Kang Dadan Sutisna itu bagus sekali ya bagaimana menyiasati bagaimana teknik mendownload tapi kayaknya ini sangat teknikal ya Kang Rizky kalau bisa di satu sesi sendiri nanti menampilkan Kang Dadan Kang Dadan ini memang jago membuat sistem itu bagaimana katanya mendownload 5000 file sambil tidur gitu tiba-tiba besok pagi sudah masuk satu-satu capek juga nih betul nah Kang Dadan tapi penjelasannya memang ini teknikal ya perlu dicontohkan nanti mungkin Kang Dadan bisa menyiapkan Kang Dadan jago sekali menyiapkan satu skema dalam powerpoint misalnya sehingga nanti ini bisa dijelaskan saya pikir ini penting buat kita sebagai kelanjutan diskusi ini supaya saya juga ini akan jadi pengetahuan baru buat saya bagaimana mengunduh misalnya 5000 file PDF dari Delper dengan metode sistematis kita bisa melakukannya satu malam sambil tidur nah ini penting kan jadi nanti biar diawet-awet untuk sesi selanjutnya saya tadi ingin ini ya ingin apa memperlihatkan hasil tadi yang sudah kita coba cek jadi Delper ini bagus ya untuk dijadikan ya katakanlah main-main gitu ya sambil lihat-lihat zaman bahela walaupun dalam bahasa Belanda nah tadi gunung ya gunung ini kita klik ternyata kita mendapatkan buku-buku menarik misalnya ada atlas gambar-gambar ini pakai bahasa Melayu kan akan dipakai untuk pengajaran ilmu bumi nah ini bisa kita download ini ini bisa di-download PDF-nya ini ya kita lihat kita lihat nah ini jadi nanti di sini di sebelah kanan ada download nanti pilih PDF tadi juga ada buku tentang ini pulau-pulau Hindia Timur ilmu bumi tanah Hindia untuk sekolah-sekolah normal dan sekolah yang lain jadi ini untuk sekolah normal ini bisa dibesarkan ini pakai bahasa Melayu jadi jangan takut jadi Delper juga isinya macam-macam ada yang bahasa Batak ada bangsa Madura cuma betul tadi kuncinya apa yang dimasukkan itu makanya ya jangan terlalu serius tumpah aja iseng gunung gitu masukin Sunda gitu masukin apa aja yang atau kalau yang merasa punya kakek atau buyut pernah jadi menak jadi kalau sekelas tamat atau berdana ya ini kemungkinan besar ada di Delper ini masukkan saja namanya tapi jangan salah ejaan misalnya namanya siapa siapa ya contohnya saya bukan anak menak jadi susah mencontohkan bisa dicoba lah ya nanti ini dicoba saja masukkan tapi ejaannya jangan salah ya nanti bisa dicoba siapa tahu ada gitu kakek atau buyut Anda di Delper dalam bahasa Belanda nah memang bahasa Belanda nanti Anda ketik ulang atau nanti Anda download teksnya ya Anda download teks kemudian nanti di copy nah dimasukkan ke Google Translate memang kalau ke bahasa Indonesia masih agak kacau tapi kalau di translate-nya ke bahasa Inggris dulu itu lumayan nah nanti dari bahasa Inggris baru ke bahasa Indonesia atau mungkin kalau sudah dalam bahasa Inggris sudah lumayan lah bisa dipaham sedikit-sedikit gitu ya mungkin itu sementara untuk tambahannya Sudri enggak Kang ini ada pertanyaan lagi mengenai mencari surat kabar ya karena pengalaman saya memang kalau surat kabar yang era Belanda itu database-nya lumayan bagus tapi kalau misalnya yang lokal misalnya saya enggak tahu kalau si pertahunan ya tapi kalau pikiran rakyat kemudian kompas itu agak susah ya kalau si Inpo setahu saya sudah di database sama Monash ya jadi lumayan lengkap cuman yang lokal-lokal ini mungkin yang agak susah mungkin ada tips dan triknya untuk yang seperti itu betul kalau si Inpo Pak Broto si Inpo sudah didownload sama Monash University cuman memang sistemnya tidak semudah developer ya masih agak lambat gitu ininya apa respon ininya apa pelayanan respon digitalnya lambat sekali jadi bukanya agak lumayan lama kemudian kalau untuk koran lokal sebetulnya kalau yang yang paling tertib itu kompas kompas itu sekarang ada jadi masuk ke kita masuk ke PIK Pusat Informasi Kompas itu cuma memang ya ini kompas masih bayar ya lumayan artikelnya masih lumayan mahal satunya 25 ribu satu file file PDF cukup tapi kalau sangat penting mungkin worth it lah kita bayar itu tapi kalau kompas itu sejak edisi satu sampai sekarang ada ada file apa ada akses digitalnya hanya bedanya yang 2001 ke bawah ini perlu ada treatment khusus jadi jadi anggota dulu di PIK kemudian nanti kalau ada yang dibutuhkan kita bayar untuk mengaksesnya foto nanti dipisahkan dari teks dan lain-lain lah nanti bisa dibaca ketentuannya di Pusat Informasi Kompas kalau koran yang lain memang agak susah ya kadang saya juga yang pikiran rakyat ini kan tahun 50-an sudah ada ya yang jamannya Sakti Alamsah itu memuat banyak sekali informasi penting misalnya peristiwa DITII peristiwa Puska kemudian Kongres Kooperasi yang kedua dan lain-lain cuma susahnya itu ketika kita dapatkan klunya ternyata ada di tanggal 17 misalnya ternyata dokumen yang ada di Perpustaka Nasional itu hanya sampai tanggal 16 tanggal 17 nya enggak ada nah ini memang suka membuat ketewa juga tapi ya itulah resikonya pencarian dokumen saya ingat apa yang dikatakan oleh Andre Ghost yang meneliti tentang Kebun Raya Bogor katanya dia lebih suka meneliti di Indonesia meneliti asib di Indonesia kalau ke Leiden katanya itu semua data sudah ada sudah ada digital mau ke situ mau mencari apa tinggal klik-klik nanti sudah enggak ada kejutan katanya kata Andre Ghost itu kalau ke asib nasional katanya dia tanya apakah data ini ada kata petugasnya mungkin saja katanya jadi untuk menemukan satu data itu saya alami juga kadang kita harus membuka empat mikrofilm jadi baru nanti dari sini dimasuk yang lompat yang apa data selanjutnya lompat lagi masuk ke mikrofilm ketiga baru yang keempat nanti ketahuan nomor berapa sebetulnya dokumen yang kita cari nah baru kemudian diajukan permohonannya dan ketemulah apa yang kita yang kita maksudkan bahkan ketika kita ketemu juga petugas asibnya bilang wah bisa ketemu ya mas hebat sekali katanya jadi memang kata si Andre Ghost kalau meneliti di asib nasional itu dan datanya ketemu bagaikan kita kita ini menemukan satu spesies baru katanya ada kejutan ada unsur kejutannya gitu kalau di Leden itu semuanya sudah rapi semua sudah di klik klik gak ada kejutan sama sekali tapi ya itu lah itu anunya ya seninya ya baik terima kasih ya gak gak Katip mungkin ada yang tambahkan pengalaman mencari surat kabar lokal oh ini saya kira ini juga apa namanya di di archive 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 ARG juga bisa diunduh apa namanya medan periai juga disitu bisa ada kemudian selain archive ARG di di wikimedia ya di wikimedia itu yang gratis juga bisa diunduh misalnya majalah Horizon dari nomor 1 sampai tahun 90-an itu sekitar 30-an tahun ya ada disediakan disitu majalah Sastra Horizon kemudian majalah ada majalah abuan kalau gak salah dari dari apa dari Sumatera Barat kemudian ada juga data-data dari Muhammadiyah ya dari peninggalannya K.I. Haji Ahmad Dahlan kalau tidak salah juga bisa di apa namanya bisa di akses di wikimedia disitu archive-archive-nya dan lain-lain media-media buku-buku dan lain-lain itu bisa di akses di wikimedia itu barangkali tambahan saya Kang Dadan Ki kalau kalau bisa mikrofonnya sudah oke bisa menambahkan Kang Dadan kalau bisa menambahkan silahkan bisa dicoba lagi sambil menunggu nanti ada hadiah dari ruang buku ya buat yang menanggap dan bertanya menanggap Kang Dadan apakah sudah bisa berkomunikasi masih ini ya ya bagi yang mau bertanya silahkan di kolom chat dulu ya nanti akan kita bacakan masih belum sepertinya mungkin Pak Dewo juga ingin menambahkan kalau ingin mencari archive jaman Jepang sebaiknya di mana kalau kalau cari archive Jepang nah itu satu masalah yang besar karena sumber terbaik itu justru di NEOD tapi yang online itu menghilang yang masih online itu lebih banyak yang bahasa Jepang kalau kementerian luar negeri Jepang itu masih tersedia semakin lama semakin banyak yang online tapi karena hanya bahasa Jepang saya pun lepot banget jadi agak susah juga tapi ada aja bahan yang muncul PDF-nya di berbagai tempat misalnya di build and cloud kalau nggak salah arsip perfilman berubah-berubah di Belanda dan website-nya sangat jelek tapi dulu banyak sekali film bikinan Jawa ada di sana dan juga yang dari Jepang yang pernah dipamerkan di Jawa juga disimpan di sana tapi karena perubahan dalam peraturan hak cipta 95% menghilang dari internet jadi lebih mungkin bisa dapat itu di YouTube atau tempat lain orang yang dulu download terus masukkan ke YouTube tanpa perhatikan masalah hak cipta jadi sebenarnya harus cari-cari di berbagai tempat makanya kalau saya usulkan setiap arsip yang ditemukan misalnya yang social history di Amsterdam dicoba ada juga yang bisa diakses lewat internet internet tapi banyak juga tidak bisa kemudian lewat teman-teman mungkin ada yang simpan arsip karena saya juga simpan saya juga bagi dengan teman-teman dan saya juga dapat dari teman-teman demikian dulu terima kasih Pak yang lain mungkin menambahkan juga ini ada yang nanya mengenai peta kalau peta mungkin saya dapat banyak di Universitas Seliden peta Bandung bahkan ukurannya sampai 200 mega jadi sangat detil sekali apalagi yang nasional mungkin banyak juga di sana tergantung daerah masing-masing ada yang menambahkan yang peta nanti linknya di share aja mungkin di facebook dan dikasih pengantar karena peta itu sebetulnya lebih mudah misalnya kemarin saya melacak sejak kapan ada kota pengalengan ternyata pengalengan itu 1857 baru masuk di peta nah ini petanya memang betul tadi di koleksi Leiden itu ada cuma memang ada ada apa ya ada triknya lah untuk mendapat itu oke ini ada Kang Dadan share screen ya nah sepatahunan jadi ini yang sudah di apa yang sudah di download oleh Kang Dadan dan kawan-kawan silahkan Kang Dadan ini media nah ini si petaunya seperti ini jadi ini masih dalam proses semua nanti kalau apa kalau sudah nanti bisa kita akses bersama-sama jadi kita ingin memindahkan Leiden dan Perpustaka Nasional ke Bandung semoga lancar Kang ditunggu nah ini ini misalnya tadi dicontohkan wabah pes ya penyakit tikus di Cicalengka nah ini dimuat di Kujang Sipatahunan ini memang luar biasa ini kerja kerja keras Kang Dadan dan kawan-kawan ini nah ini yang sebelah kanan ini yang tadi yang teks itu ya yang sebelah kanan ini yang teks yang bisa kita copy paste kalau bahasa Sunda nanti bisa di alih bahasa kalau bahasa Belanda bisa di alih bahasa juga cuma memang karena ini kan koranya tahun sekian 30-an masih jamannya mesintik belum ada komputer jadi kalau salah-salah alih bahannya dimaklumi saja jadi ini harus kerja keras untuk memperbaiki tulisannya ini Kang Dadan mencontohkan ini ini Pak Sundan yang diterbitkan oleh Pak Guyiban Pak Sundan sebulan sekali ini penggantinya Papa Es Nonoman Pak Sundan jadi memang ini ekstensif sekali apa kerja dari Kang Dadan dan kawan-kawan cukup ya Kang Dadan terima kasih itu belum dipublish Kang ya belum karena prosesnya belum selesai ini misalnya manglet masih digarap dari mulai terbit sampai ke yang edisi sekarang jadi masih ya ini masih dalam proses tapi kira-kira itu nanti yang akan menjadi layanan publik supaya penelitian ke depan ini semakin mudah saya juga punya usulan ini ke kawan-kawan peneliti jadi kalau meneliti itu coba ditulis proses perolehan data jadi misalnya saya apa mencontohkan di penulisan buku atau skandalinata itu bahwa saya saya jelaskan ya prosesnya terutama apa yang saya dapatkan dari berita antara misalnya sehingga dengan demikian para peneliti selanjutnya itu tidak ada nol lagi saya kemarin membimbing tesis S2 WIN Sundan Gunung JT Bandung kebetulan penelitiannya tentang NU saya mau membimbing saya bilang asal semua dokumen mentahnya kamu copy dan nanti saya dapat kopiannya Alhamdulillah ini apa yang dibimbingnya semangat sehingga yang membimbingnya juga semangat jadi begitu tesisnya selesai itu dia satu bundal itu dokumen mentah nah maksud saya kalau nanti ada lagi yang meneliti tentang NU di Jawa Barat ya itu berawal dari dokumen mentah itu gak usah ke asif nasional dulu kemana ya sudah dari situ sehingga nanti dia punya kesempatan mendapatkan data yang lain gitu jangan ini 10 peneliti sebetulnya datang ke perpustakaan yang sama dapat data yang sama gitu kan akhirnya hanya mengolah sudut pandang saja yang berbeda-beda tetapi datanya atau bahannya tidak pernah bertambah nah ini sekarang ini eranya berbagi kolaborasi mari kita jangan menganggap asif yang kita punya ini sebagai jimat ya ini saatnya kita bagilah siapa tahu dengan begitu bagian dari amal soleh kita ya yang akan menyelamatkan kita dari wabah corona ini baik terima kasih ya terima kasih terima kasih juga Kang Dadan usahanya memang untuk data itu butuh effort yang luar biasa ya kalau biasa aja nge-scan satu buku aja udah udah puyeng apalagi kalau mesti banyak ratusan koran untuk di-scan dengan sepacang itu Kang Ate mungkin ada tambahan lagi memang betul seperti apa yang disampaikan oleh Kang Dadan sih sebenarnya saya ingin menggasabahi pentingnya apa pembuatan sistem juga seperti tadi yang disampaikan oleh Kang Iip ini sistem sistem atau database ya database sehingga memudahkan pencarian kita ya di kita sendiri juga harus bisa dikembangkan seperti apa yang dilakukan oleh Kang Dadan melalui proses digitalisasi media Sunda juga sebenarnya bisa dilakukan apa kita bisa berkontribusi juga misalnya dengan apa bisa berbagi berbagi apa yang kita punya gitu itu itu saja mungkin baik ini Kang Denny juga sudah sudah ya sudah menyusun buku Arsip mengenai inggit garnasi satu lagi sekarang menyusun Arsip mengenai Pramudia Anantatur mungkin Kang Denny bisa sharing juga pengalamannya apakah dapatnya hanya dari offline apa dari online juga Kang Denny Lawang silakan oke konten mis sambil ngasuh untuk sumber semua saya dapat dari clipping fisik ya koran majalah tabloid ya itu dari dan sebagian saya sempat dari juga di google ya tapi saya utamakan 90% itu semua dari fisik jadi karena memang profesi saya pedagang buku sering hunting gitu ya jadi saya lebih mengutamakan dapat sumber secara fisik jadi minimal kalau untuk satu buku saya bisa dapat 30 artikel aja itu sudah bisa dipilih nanti untuk dikurasi nah itu yang sumber pertama ya kedua minta bantuan jaringan teman-teman yang di jurnalis yang kerja ya di perusahaan-perusahaan penerbitan koran majalah yang masih aktif sebetulnya saya lebih banyak mengenalkan dua itu secara perburuan langsung gitu ya ke lapangan ke mana lapak-lapak buku atau lagi mencari barang buku kedua lewat jaringan pertemanan lewat para jurnalis atau para penulis jadi kalau secara keperpus saya belum sebenarnya makanya untuk waktu yang sangat minimal saya harapkan dari informasi yang dari kita ini bincang-bincang ini jadi bisa sambil bisa di rumah walk from home mungkin itu terakhir mungkin pertanyaan dari saya ini enggak bicara buku ya misalnya gambar kalau kita mengambil gambar misalnya dari KITLV misalnya atau Leiden ya kemudian kita pakai di buku kita misalnya saya agak khawatir juga apakah akan rawan dituntut apa enggak mungkin ada yang bisa menjawab kalau bukunya enggak meledak sebenarnya enggak apa-apa yang dituntut itu kalau bukunya laris manis nah itu emang itu sebahasalah ya ketentuannya ketat sekali jangankan di apa KITLV ya di tempo saja itu mahal sekali jadi misalnya beli foto ya foto itu di PDAT Pusat Dokumentasi Tempo itu kalau untuk kepentingan non-komersil 500 ribu tapi kalau untuk komersil itu sekian juta satu foto ya nah ini kan susah ya tapi ya akhirnya seperti kita ini kan wah buku-buku sejarah ini kan di Indonesia ya begitulah cetak seribu setahun aja susah untuk habis ya jadi kita tetap etikanya dipakai lah jadi kita screenshot kita tuliskan saja sumbernya KITLV gitu yang jangan sampai itu tidak disebutkan sama sekali sumbernya dari mana sejauh ini sih saya rasanya belum ada yang di apa yang menyebutkan sumber itu belum ada yang dituntut ya boleh menambahkan Boleh silahkan dari sumber ya ini bukan foto sih maksudnya saya mendapat empati langsung dari anaknya Pramudia Nantatur Mbak Titi Pramudia sekarang ini kan sebulan ini beredar ya buku-buku PDF terutama yang saya dapat itu beberapa ada yang tetralogi buru satu yang dari naskah yang siap cetak tiga yang dari buku Lentera di Pantara nah ternyata itu menjadi problem buat keluarga Pramudia dan sekarang menjadi mau diangkat isunya katanya untuk persoalan hak cipta nah mengenai kita berempati ke penulis kita pakai aja dulu patokan undang-undang hak cipta Indonesia itu kan 50 sampai 75 tahun kalau nggak salah ya itu itu ada patokan tahunnya gitu ya nah sisanya mungkin kalau dari internet tadi saya sepakat seperti Kang E.P bilang harus disantungkan dari mana sumber internetnya tapi kalau untuk misalnya yang masih baru yang masih beredar diutamakan lah gitu ya bisa pinjam ke perpustakaan atau ke rekanan gitu dan bisa menyebutkan sumber datanya gitu tidak memakai yang pembajakan secara terselubung itu ya dengan PDF yang disebar jadi ini menyampaikan aspirasi aja dari sisi penulis mungkin itu berkaitan dengan royalti gitu ya sepakat itu sepakat kalau untuk buku baru memang ya sabar dulu lah tapi kalau sudah 50 tahun kan yang kita diskusikan sama Rizki tadi foto-foto lama ya kayak Bandung Moy masa sih kita mau dituntut memuat foto beragat tahun 22 gitu kan yang penting kan kita sebutkan ini sumbernya kaitan LV sudah jelas gitu silahkan Pak Browok Pak Brotok saya cuma mau tambah soal hak cipta dan buku-buku sesuatu yang saya belajar dulu dari bapak saya itu ada perbedaan antara hukum dan etika kalau pikirkan secara hukum hampir apa saja itu melanggar hukum dan karena selalu berubah kita susah untuk mengikuti dengan baik tapi kalau ada suatu buku yang dapat dibeli dan sudah melihat itu dan mau menggunakan itu lebih baik dibeli tapi kalau saya sih baca pdf dulu itu saya merasa tidak apa-apa tapi kalau bukunya bagus beli dong itu sangat penting untuk penerbit untuk penulis untuk siapa saja tapi banyak barang juga yang tidak dapat dibeli dan kalau begitu ya secara hukum ya harus hati-hati tapi boleh-boleh saja kan itu pendapat saya begitu oke terima kasih jadi untuk kalau kalau untuk buku yang masih terbit dibeli saja lah ya jangan cari yang pdf kalau foto juga saya bisa mungkin kita sertakan sumbernya saya seringkali punya dua saya punya pdf karena perlu segera atau perlu dibawa dengan komputer tapi juga punya buku saya bukunya sudah terlalu banyak tidak ada tempatnya tapi dan beli terus tapi ya penggunaannya beda kalau pdf ya saya juga punya pengalaman jadi baru beli buku Belanda yang mahal sekali tapi kemudian dapat pdf-nya jadi nyesel juga nih beli bukunya oke karena sudah setengah lima kita sudah diskusi selama satu setengah jam gak kerasa pasti ada banyak pertanyaan yang belum terjawab semoga akan berlanjut untuk diskusi selanjutnya ya mungkin demikian dari saya terima kasih buat para pembicara Kang Iip Kang Ateb dan para penanggap mungkin Pak Dewo ya Kang Deni juga yang jadi penyelenggara terima kasih atas perhatiannya nanti untuk yang menanggapi juga ada hadiah dari lawang buku kita akan jumpa lagi di diskusi selanjutnya ya terima kasih atas perhatiannya Hatun Nuhun Pisan sudah ikut serta Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih